Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jadi presencenya Luna itu ngebantu aku banget untuk go through a hard time gitu Dan dia juga, Luna ngebantu juga waktu itu kita ke rumah sakit bareng gitu Dan kita juga sempet ngomong kayak ada obrolan gitu untuk keluar dari rumah sakit Soalnya kan mama udah kayak agak capek waktu itu di rumah sakit Jadi kita bilang kayak mungkin kita ke rumah atau mungkin ke apartemen Dan Luna sangat baik untuk nawar kayak, eh di rumah aku aja deh Biar lebih gampang juga kita deket banget dari rumah sini gitu Akhirnya kita bawa mama ke rumah Luna Walaupun we have to convince my mom a bit Kita convince my mom sebenarnya kan mama buke gak enakan banget orangnya Udah mah gak apa-apa Kita biar rame-rame disitu Nanti keluarga juga masih bisa tetep dateng Soalnya kan cuma deket banget gitu Itu sih Bantuannya Luna Ya supportnya Luna ke keluarga kita Dia cuma seneng banget bisa ngobrol Dia sempet ngobrol sama Luna But you know it's not like heavy stuff Itu juga Mama gak pernah seperti itu sih Jadi Gitu But anyway Terima kasih banyak Ya kan tujuh hari ke depan masih tahlilan Jadi ya Ya namanya kan mendoakan ya kita sempetin Walaupun sebenarnya gak dari awal Jadi yaudah Mungkin ada hari yang aku gak bisa Tapi ya Tergantung jam kayak tadi kan sebenarnya jam setengah tujuh udah keluar kerja Dan sampai sini jam tujuh udah setengah jalan Ya tetep usahin lah pasti dateng Maksim sangat-sangat sayang sekali dengan mamanya Itu yang saya lihat Dan mamanya pun juga sangat-sangat khawatir dengan Maksim Sehingga pada hari-hari detik-detik akhirnya mungkin Maksim memang tidak diberi kesempatan untuk melihat mamanya Dia sangat keras sekali dengan mamanya Di rumah sakit dia akan nunggu Dan sangat peduli dengan mamanya Ya Maksim itu memang karena anak pertama ya Anak yang sangat-sangat disayangi oleh mamanya Terus ketika sakit pun juga Mamanya gak ingin melihat Maksim sedih kali ya Sehingga kalau di depan Maksim selalu Gue usah untuk berbuat ceria Tapi nanti kalau Maksimnya keluar sedikit Agak sedikit Ya gak ngerti saya juga Mungkin ya itu loh Ingin supaya Maksim bahagia aja Gak ngelihat Bulan Mei 2000 Itu terjadi tindak kekerasan Kekerasan fisik Yang dilakukan oleh Purnomo Istri dan anak pertamanya Jadi semua anak-anak itu pemegang saham Semuanya dibagi-bagi Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini Termasuk ini kali ini Anaknya Purnomo Ikut melakukan tindak kekerasan Dan akhirnya ada visem disini Nomor visem juga saya berikan Jadi kalau ada yang bertanya Kalau ada yang tidak percaya Visemnya bisa dikeluarkan Karena semuanya ada dengan bukti Kemudian ada satu Yang orang luar Itu namanya Gunawan Suryawin Bowo Itu dia diwajibkan Merahasiakan Semua aset tanah dan gedung Dari Blumber Semuanya itu dihasilkan Pemegang saham Tidak ada yang boleh tahu Padahal sebetulnya Pemegang saham kan berat untuk tahu Tapi sengaja Dialihkan ke satu orang Dan satu orang itu Yang akhirnya Waktu itu menjadi komisaris Pinting Blumber Timbika Berikutnya terjadi apa? Terjadi penculikan Penculikan Upaya penculikan Terhadap diri saya Ini dilakukan Sudah dengan sangat Rahasia Dengan sangat aman Namun Akhirnya terbongkar juga Bagaimana terbongkarnya Purnomo Mengundang 14 orang Untuk jadi tim Tim penculikan terhadap saya Ternyata Tidak semudah itu Tidak semua Otomatis setuju Satu Langsung keluar Dia mengatakan Saya tidak mau terlibat Pada pembunuhan Jadi Tim 14 orang itu Kalau saya berhasil ditangkap Dialihkan ke tim 4 Dialihkan ke tim 4 Yang mereka tidak boleh tahu siapa Dan tidak boleh tahu apa yang dilakukan Bahkan Sudah disediakan Tempat penyekapan sementara Jadi satu langsung mundur Kemudian yang lain Membuat surat pernyataan tertulis Di pengadilan negeri Jakarta Pusat Di kepanin Kemudian Sebagian lagi Membuat pernyataan Di Di notaris Jadi Mereka sebetulnya juga Dengan ketakutan Apa Tugas mereka Dan bagaimana Mereka menyatakan Bahwa ini adalah tugas yang diberikan Bukan Kesepakatan kita bersama Lalu berikutnya Masih belum puas juga Ibu saya meninggal Langsung Pemalsuan Surat barisan Itu pun Tetap diperkarakan Dan nomor perkara Saya tulis disini Lalu berikutnya Penangkapan saya oleh kepolisian Jadi Entah apa yang mereka katakan Tapi tiba-tiba Saya bisa ditangkap Ditangkap Datang kesini mereka Polisinya datang Dan Yang ditundukkan adalah Perbuatan tidak menyenangkan Sebetulnya lucu Perbuatan tidak menyenangkan Kenapa bisa ditangkap Tapi sebetulnya Di balik ini Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan Yang tidak bisa saya ungkapkan Karena tidak ada bukti Tapi kalau sampai pada surat Sampai ada alasan Itu Saya ada buktinya Dan juga Ada bukti juga Bahwa surat lain Yang sifatnya Penggeredahan Badan bagian dan rumah Sekarang kita bayangkan Kalau ditangkap Lalu penggeredahan Badan bagian dan rumah Ada apa? Sebetulnya Sama dengan Berita rahasia yang saya dapatkan Itu juga seimbang Dengan Penggeredahan badan bagian dan rumah Jadi Ini betul-betul Sesuatu yang cukup mengerikan Kalau ini sampai berhasil Untungnya Tidak sampai berhasil Sekali lagi Mereka ketemu Bukan untuk Rujuk Ada banyak orang yang tanya Wartawan Teman-teman Wartawan semua Kak Febi Apa itu Inara sama Virgon Mau rujuk? Katanya Aku jawab Enggak Mereka bukan rujuk Tapi untuk Satu kebaikan Mungkin yang Yang apa namanya Berkaitan dengan Permasalahan hukum Yang Berjalan Apakah itu nanti Biar Mereka yang Bicara Cuma itu ada titik terang Ya mungkin Kemarin itu ngomong Yang jelas Pastilah Kasusnya royalti kan Pembahasan lagi royalti Dan terkait Inara itu kan Masalahnya itu Jadi Mungkin pembahasan Ada ke arah Gak tau pertama Suara itu Di Siapa yang Siapa yang Apa Bersuara itu Pengennya gimana Gak tau Tapi Om sempet ketemu Waktu itu Kalo gak salah Pas tahun baru Pas tahun baru Ya pas Natra tahun baru itu Cuma bilang Om mau ketemu Sama Virgun dan Inara Sama Kakaknya Gitu Untuk apa Ada yang mau dibahas Gitu Om suruh dateng Oh Oke Terus aku belum ketemu lagi Sama si om kan Tapi ya kurang lebih ya Permasalahan Royalty itu Yang dibahas Ada banyak Ada banyak Hal yang dibahas Bukan cuman itu aja Kalo aku Memang dari awal Pengen Rembuk keluarga aja Gitu Kalo aku ya Gak tau Yang lain Ya intinya Kita pengen Ada solusi Yang bisa Sama-sama Masing-masing Tidak dirugikan Inara Bukan musisi Kecuali Kayak Meli Gusul Sama siapa Anton Iya Saat mereka berkolaborasi Dalam proses itu Ada berapa persen Mungkin Inara Ada nada-nada Atau ada syair Atau apa Itu boleh Kan ini gak ada Jadi ya Kebijaksanaan Virgun aja sih Mau kasihnya berapa Sekali aja Kalo menurutku ya Sekali Udah Ibaratnya Penghormatan terakhirlah Biar juga gak ribut-ribut begini Kalo pandangan Gua sih begitu Iya betul Untuk anak-anak Tapi Kan kalo royalti itu kan Ya Virgun Mungkin Apa ya Ya kurang-kurang Kurang berterima Mungkin karena Royalti kalo dijadiin Harta gonogini Ya Gimana ya Kan Ini kan baru perdana Kasusnya Di luar negeri kan gak ada Kasus kayak gini Masalah royalti Ya royalti itu ya Gak ada kaitannya Sama gonogini Kalo Kalo gonogini Ya lain Hal yang berbeda Kayak rumah Ase Tanah Ini itu gonogini Gak masalah Karena itu memang Sudah diatur dalam Undang-undang perkawinan Perceraian gitu Maksudnya Tapi kalo royalti Ya mungkin gini aja sih Duduk bareng Mungkin Kalo memang Inara juga Merasa Inspirasi itu Dia Datang dari dia Gitu Ada beberapa lagu Ya Mungkin duduk bareng Gak usah ribut-ribut Terus denger maksudnya apa Disaksikan Kalo Gue jadi virgon Sebeningan begini Misalnya kasih sekali Entah itu berapa Tapi bukan Tidak untuk sumur hidup Karena ini hanya Kebijaksanaan Gitu Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada kewajiban Pasti doanya semua yang terbaik Yang terbaik buat Inara Yang terbaik juga buat virgon Wala gimana kan ada Tiga anak Jadi harus membesarkan anak itu kan Sama-sama Ibu dan bapaknya Gitu Jadi ya Gak usah Berselisih Gak usah dipanjang-panjangin lagi Yuk kita selesain Mudah-mudahan bulan depan Udah selesai semua Tapi harapannya Mudah-mudahan Menemukan titik terang Dan menemukan Apa ya Hal yang Baik Untuk kedua belah pihak Tidak memberatkan sebelah Sekali lagi ya Berharap tidak memberatkan sebelah Jangan juga Inara mau menang Tapi virgon juga Apa namanya Jadi berat gitu Jangan juga Virgon juga tetap harus bertanggung jawab juga Sama anak-anak Jadi imbang Itu aja Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Sampai jumpa di video selanjutnya